Terus lampu utamanya disitu, terang banget cuy Kita coba nyalakan sekarang Build quality nya Nah ini, untuk charge nya disini Charger kayak gini, kamu butuh waktu 4 jam untuk ngisi full nya Itu termasuk fast charging Dan jarak tempuh yang bisa dilalui adalah 70 km Dengan kecepatan maksimal 90 km per jam Hello bro and sis Untuk yang baru join channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835info Di video kali ini teman-teman Di depan kita nih ya, ada sebuah motor listrik Yang secara lux itu sudah wow banget Dan jarak tempuhnya lumayan jauh Serta fitur-fiturnya kekinian banget Seperti apa detailnya, tonton video ini sampai habis ya teman-teman Tapi sebelum lanjut, sekedar info Di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif Dan ragam lifestyle Kamu bisa lihat-lihat di daftar video kita lainnya Oke, dan papan yang lebar lagi Kita opening dulu Oke teman-teman, ini dia Alfa One Dan ini salah satunya motor yang bener-bener build quality-nya bagus banget Ini produk luar ya, yang didatangkan langsung ke Indonesia Harganya range ya, range saja 36 jutaan sampai 38 jutaan Untuk bali harganya 38 jutaan Secara kasar mata kayak gini Ini identik sama PCX teman-teman PCX yang masih build up ya Khususnya disini Mirip banget sama PCX Lalu Disini PCX banget cuy Dan dari sini Itu PCX banget Oke Velg juga mirip Kita lihat dulu dari depan ya teman-teman Nah velgnya identik dengan PCX Ringnya 14 Dimana ban depannya ini ukurannya 90 per 90 ringnya 14 Kalau ban belakang Ini cakep banget cuy Ini udah kayak pro arm gitu cuy Dan ini ukurannya 110 per 80 ringnya 14 Ini udah kayak pro arm Dan ini tidak ada bell Jadi disini motor listriknya tuh langsung disini cuy Motor listriknya langsung di belakang Jadi tenaganya tuh langsung Dan ini sudah Double disc belakang dan depan Suspensinya belum ada tabung ya Oke Itu dari sisi kaki-kaki Untuk depan Piringan cakramnya juga identik banget sama PCX Aku gak ngukur pasti ukurannya Tapi identik banget dengan PCX yang generasi 150 terakhir Terus Piringan cakramnya cuy Udah lubang-lubang gini banyak Dan kalipernya sudah combi brake Oke Dan sudah ada teknologi yang lain yang nanti aku jelasin di bagian atas Oke Untuk build quality-nya ini cakep banget teman-teman Build quality-nya itu luar biasa Bodinya itu plastiknya mantap Lalu ada bodi-bodi kasar yang memang dibuat lebih kokoh kelihatannya Untuk windshield ini sepertinya bisa diganti dengan aftermarket yang lebih panjang Cuman yang disediakan dari saat membeli ukurannya segini tingginya Enggak tinggi-tinggi banget Lanjut di depan masih Ini lampunya cuy Ini udah LED ya Ini cakep banget Ada dua DRL Terus lampu utamanya disitu Terang banget cuy Kita coba nyalakan sekarang Itu lampu utamanya Terang banget Lampu scene Udah LED juga semuanya Lampunya cakep banget cuy Masih ngomongin lampu teman-teman Bagian belakangnya Ini apa ya Untuk uruk A Cuman yang gak ada tengahnya Ini cakep banget Lampunya Dan kalau di rem Jadi di bagian tengah ini Ada lampu yang menyala juga Jadi lebih safety saat berkendara Tulisan alfanya juga Kayak ada Lebih mencolok gitu One hour later Itu tadi Dari sisi lampu ya Lanjut sekarang ke Kemudi Nah kemudinya ini Ada Reading mode Sama ya motor listrik Dimana-mana ada Reading mode Dan untuk yang ini Ada Yang Level 1 Level 2 Dan level 3 Kamu tinggal Kontrol aja saat Readingnya Jadi yang satu itu Paling rendah Yang ini yang udah spot Bagian sini Yang nomor 3 Kemudian ada Reverse Untuk balik Untuk mundur maksudnya Yang bagian Kiri Ada lampu jauh dekat Lampu sen Dan klakson Disini mirip banget Sama fisik cuy Masternya mirip banget Cuman ini gak bermerek No brand Kalau fisik dari Nisin ya Lanjut ke speedometer Nah ini Welcome Disapa langsung Wow Tampilannya luar biasa Tampilannya itu Mewah ya Dan ini sudah Bisa terkoneksi Dengan HP Lewat aplikasi Bernama Alpha One App Nanti ada informasi Yang bisa kamu Lihat Lewat HP mu Baik Android Ataupun IOS Nanti aku cantumin Di deskripsi Aplikasinya Namanya Plus Apa aja yang kamu bisa Lihat Di aplikasi tersebut Sekilas aja Disini ada Power Dan Informasi yang bisa Kamu peroleh ya Saat Nah ini ada keliatan Side stand Mesti nyala Nah Sudah kan Side stand Mesti nyala Maksudnya Standar samping Ini bisa juga Dikontrol dari sini Engine cut off Nah disini ada Informasi power Kemudian charge Saat ngecharge Dan disini ada Gear 1 Disini ya Gear 1 Gear 2 Driving 3 Terus ada Daya aki Dan baterai Yang masih tersisa Tripnya udah ditempuh ini Udah meternya Udah 1000 km Seperti itu teman-teman Lanjut ke Tengah Nah disini Yang aku bilang Identik dengan fisik Ya teman-teman Ada kunci Kalau mau buka seat Disini Buka seat Nah ini Untuk charge nya disini Charge nya itu Ukurannya kecil banget Dicolok disini Nah kita lihat Charge nya seperti apa Disini bagasinya Caranya mirip fisik banget Jog nya ya Mirip fisik banget Fisik banget kan Kita buka disini Nah disini Ada charger Gedenya segini Ada kipas Langsung ada fan Ini dia charge nya Sebesar ini teman-teman Tinggal colok disitu Terus ini untuk Rumahan Socket nya Socket biasa Yang untuk di rumah Gitu Ini Jadi Dengan Charger Desain sampingnya Ini identik fisik banget Nah ini yang menarik Langsung ada motor Listrik nya disitu Jadi Di ban belakang Langsung motor nya Jadi lebih Konstan Menyalurkan tenaga Ke roda Seperti itu Yang menarik Di bagian belakang disini Lampu seat nya Udah terpisah Dari lampu stop lamp Jadi lebih sporty lah ya Lebih sporty Dan memang Lebih Mewah juga sih Kalau menurut aku Terus untuk kepraktisan Tetap seperti PCX juga Disini ada laci coy Nah Laci nya ada Power outlet juga Power outlet ini Kita lihat Sudah USB coy Mantap Abis Sudah USB Kalau PCX yang dulu Belum Tapi yang sekarang Udah Oke teman teman Itu tadi sedikit Informasi dari Alpha One Untuk build quality Ini memang Bener bener gokil Ya teman teman Behold nya Kokoh banget Dan body body nya Memang luar biasa Jadi untuk Kamu yang pengen Motor listrik Semoga ini Memberikan inspirasi Buat kamu Jadi pilihan lah Alternatif Motor motor listrik Yang akan hadir Dan bisa kamu Parkir di garasi nanti Seperti itu ya So Sekian dari kita Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Nanti aku akan Tanyakan langsung Jika aku gak bisa jawab Ke pihak Alpha One nya Sekian dari kita Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya